Oke, ketemu lagi teman-teman. Dan akhirnya Satisfactory udah rilis ya. Versi 1.0 Sebenarnya gue pengen lanjutin save-an yang dulu teman-teman. Tapi ini udah lama banget ya. Tuh, terakhir di April. Udah berapa bulan tuh? Kayaknya kita bakal coba mainin fresh dari awal ya. Karena dari yang gue baca disini banyak banget update-an baru. Ada bangunan baru, teknologi baru teman-teman. Dan ada juga resource baru. Jadi, yaudah ya. Kita bakal mulai new game lagi. Tapi tenang, kita bakal pilih lokasi yang beda. Jadi kalau nggak salah ya, di update-an 7, kita mainnya disini ya. Kemudian update 8 itu di tengah. Kita pindah biome. Jadi untuk 1.0 ada 2 pilihan nih teman-teman. Dune Desert atau mau Rocky Desert. Jadi sama-sama gurun ya. Kita pilih yang mana nih. Kalau dari penampakannya ini gersang banget ya. Mending kita kesini kayaknya guys. Nih nih, cocok untuk first time katanya ya. Walaupun kita udah pernah. Ya, hampir tamat lah ya dibilang ya. Harusnya kita main disini nih. Tapi gue nggak suka guys. Nggak ada pohon. Yaudah lah ya, kita kesini yuk. Aku bakal pilih yang Rocky Desert. Sekarang kita tulis nama. Namanya bebas aja lah ya. Tuh, New Frontier. Namanya teman-teman. Sebenarnya nggak ngaruh kemana-mana ya. Yaudah, kita akan... Oh, ternyata sekarang ada setting baru guys. Ada Advanced Game Setting. Ini buat apa ya? Oh, kalau kita nyalain Advanced ini. Kita nggak bakal dapet achievement teman-teman. Nggak usah ya, nggak usah, nggak usah. Yaudah yuk. Kita bakal ikutin lagi intronya ya. Yaudah, gue tinggal start. Tuh. Ini dia settingnya ya. Nggak ada yang di rumah. Let's go. Rencana beda animasinya guys. Oke, kita dengerin ya. Selamat datang di FIXIT Incorporated Save the Day program. FIXIT Pioneer mempunyai tiga perusahaan. Construct. Semua FIXIT harus menikmati FIXIT Guidelines and Instruksi ketika konstruksi any building. Automate. Setiap pionier tergantung dan menguruskan pipeline efisien, outposts, dan infrastruktur kekuatan. Explore and exploit. FIXIT selected planets are rich with resources suitable for direct use or further investigation. Stay within your designate. You're up, son. And that is why the world is counting on pionier like you. FIXIT. Guys, tadi kayak ada semacam glitch. Ini baru ya. Nah, ini sama nih. Planetfall. Kita bakal turun ke planetnya tuh. Bersambung... Two... Two... Beginning arrow assist. Drag within acceptable parameters. Descent phase begun. Decelerating. Deploying parachute. Deploying backup parachute. Terima kasih telah menonton! 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 Disini dulu untuk sementara Oh di bawah sana ada hutan juga nih Nah bisa ini Kayaknya Base nya mungkin sementara disini Nah disini guys Tuh ada air yaudah pas banget ya Karena nanti kita perlu air kan Oke Kita taruh dulu Tekan Q Kita disuruh menaruh The Hub Oke The Hub Ini adalah rumah kita ya Betul Sambil mendengarkan Eda kita mengambil resource ya Selesaikan upgrade level 1 Easy ya harusnya Ini untuk Oh iya ini untuk Unlock tier tier nya guys Wah keren ya udah berubah nih Sekarang sampe 9 loh Kemarin sampe berapa guys Di adek 8 tuh sampe 8 kah? Atau 7? Ini sekarang udah 9 Nah ini ya upgrade 1 Kita perlu yang namanya Iron Rod Simple ya harusnya tinggal ke sini Bikin iron ingot kan Tuh Terus ke Iron Rod 10 aja ya Oke cukup Kita bikin 10 Sip Tuh Udah Sekarang kita dapet storage Nih simpan aja ya Udah bisa bikin Portable Miner Cek dulu Cara bikinnya gimana Upgrade level 2 ya Aku udah lupa Bikinnya itu dimana guys Oh tekan F ya Sorry bukan F Apa? Q Tekan Q Nah ini nih Kita perlu bikin Equipment Workshop 64 Kita perlu 64 64 Eh bukan disitu Sini ya Aku harus mulai Memfamiliarkan lagi guys Oke Yang 6 tuh yang mana? Yang ini kah? Kayaknya iya ya Ini 6 Iron Rod 4 Mau bikin 2 ya? Bikin 2 ya? Bikin 2 berarti Aduh kurang cuy Oke 12 Sama 8 ya? Ya sama 4 ya? Atau 8 8 8 8 guys Eh enggak Kocak Ini kan untuk Ininya Workshopnya Bukan Minernya Yap betul sekali Harusnya disini Ngeliatnya Tuh Nah ini bahannya nih 24 ya Ternyata bahannya Oke Kita taruh dulu yuk Beruntung banget ya Spon disini tuh Nggak ada musuh Nggak ada musuh Terus inventory Taruh di Dimana? Di tangan ya? Oh ini nih Nah ini dia Klik kanan kah? Klik kiri Klik kiri Hei hei itu dia Miner pertama kita guys Sambil nunggu Biar cepet nih ya Biar cepet Nih aku ambil yang bongkahan gede gitu Biasanya Biasanya bongkahan ini cepet nih Banyak resource nya Tuh Langsung 6 kan Kalau yang bawah gini Nah tuh Cuma 2 guys Jadi ambil dulu Bongkahannya Oh jangan lupa ini Diambil ya Kita nanti Perlu banyak ini Sebanyak mungkin ya Coba lihat Oke Cukup banyak Kita bikin lagi ya Eh kita harus nyelesaikan hub upgrade 2 Bener Perlu apa? 20 10 20 10 ya 20 dan 10 Bikin aja semuanya ya 53 Bentar Aku pengen bikin lagi Beberapa Miner ya Segini cukup gak? 20 Terus Ini kan 4 ya tadi ya 4 atau 2 tadi guys Yuk yuk Lihat lagi dulu 4 ya 4 Yang ini 2 ternyata Bisa dapet 3 nih Tuh lumayan Kita taruh semuanya Di depan sini Ini taruh 1 2 3 Tuh udah tuh Kita udah punya 4 Sekarang kita tinggal Fokus Untuk upgrade ke level 2 Level 2 Kurang 17 ya Kurang 17 Cukup gak? Aduh gak cukup Kurang 3 3 doang guys Nah Itu dia bang Level 2 Sekarang udah punya Atap Hehehe Sudah punya atap Ini masih kosong tapi ya Dan sekarang kita udah bisa Membuat Cover ya Tuh Biomass juga guys Hub upgrade 3 Kita udah bisa smelter Wehe Udah mulai otomatis ya Udah mulai otomatis nih 5 iron rod Sama wire Oh berarti Kita perlu nyari Nyari Cover Wah Ini kayaknya jauh nih 300 dong 500 Salah ini guys Salah base ini Tuh Liat tuh Disitu semua Cover Nanti kalo mau bikin Bikin pabrik Berarti di tengah sini Ya biar aman ya Aku harus jalan jauh banget ya Oke oke Kita siapin dulu Bahannya Nanti bikin Berapa ya 4 miner lagi mungkin Kita bikin 4 miner lagi Nih ambil-ambil dulu ya Ambil-ambil dulu Gak otomatis dulu Gak apa-apa lah ya Sini ya Segini mungkin cukup ya Aku bikin 146 iron plate Sisanya masih Banyak yang mentah ya Yaudah yuk Kita bikin 2 dulu Mungkin guys Nah bikin 2 aja dulu ya Jadi gak usah banyak-banyak dulu Kayaknya ya Tuh Udah tuh 300 meter Paling deket ya Nah itu tuh Kita mendapatkan Si jamur ya Jamur 300 meter Nih ada lagi ya Makhluk ini tetap Ada temen-temen Gak hilang ya Eh gak jauh ya Ternyata disini nih Oh Numpuk tadi ya Disini ada yang deket nih Satu Eh bentar-bentar Aku harus membasmi Makhluk itu ya Dimana sih senjataku Aduh Kena Aduh keluar lagi dia Udah Bar-bar aja Ini dia guys Eh ini Lebih Lebih gede ya Dari yang biasanya ya Bongkanya ya Entahlah Kayaknya lebih gede ini guys Cover ore Kita perlu bikin apa tadi Wire Wire Kita perlu wire Tapi Ini ditaruh dulu Tuh Udah kan Oh iya Kita perlu bikin Tempat crafting Nah Itu dia Udah kan Smelter Belum bisa Perlu wire ya Yaudah Bikin manual dulu yuk Dan ini ternyata Gue salah guys Harusnya The hubnya tadi Kita bawa kesini Ya kan Biar nge-breed-nge-breednya enak Yaudah yuk Gue bakal ambil dulu The hubnya Nanti disana aja Bikin ininya ya Bikin wire Kita ambil Mongut-mongutin daun Ini nih Banyak banget nih daunnya Daun kering Ini kayu ya Gak bisa diambil ya Kayunya yang gak bisa diambil guys Oh pake itu nanti Pake Mesin ini ya Chainsaw Chainsaw Nanti bisa itu Sekarang kita bikin Wire dulu Oh iya Upgrade dulu deh Eh bentar Gak bisa ya Kita perlu wire Bener Tuh 8 tuh Udah lebih Select Nah Eh 20 Bukan 10 Sorry Ternyata Perlu 20 Harusnya kita dapet Yang untuk Listring gak sih Ah bener guys Tuh 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 Nah ini temen-temen Jadi resource-resource yang tadi ya Iron mentahnya Udah gue ubah menjadi Iron ingot Nih screw Aku udah bikin screw Sementara gitu ya Oh iya langsung keambil ya Sip Langsung keambil Itu juga ambil guys Kita bakal menuju Ke tempatnya Copper Dimana ya Disana kan tadi kan Nah itu dia Nanti aku bikin Untuk the hubnya Di tengah ya Mungkin Biar gak terlalu jauh Itu iron Disini nih Di area sini ya Oh ini iron lagi Temen-temen Ya udah Mending ini Aku pindahin dulu ya Kalau gitu ya Kita kejauhan Temen-temen Ambil Gimana cara ngambilnya Ah pick up miner ya Langsung pick up miner Aduh penuh Guys Melayang ya guys Nanti lah ya Biarin aja lah ya Ada kotak melayang Dua biji Kita bikin Minernya disini aja nih Biar deket Sama cover Kayaknya memang Sudah didesign Ini sama gamenya ya Ketika kita spawn Itu langsung Di tempatnya Yang deket nih Resource-nya nih Untuk awal-awal ya Nah itu kan Deket banget ya Ternyata ya Yuk Taruh dehap lagi yuk Sini dulu ya Sementara sini ya Nah itu dehapnya Eh miner Minernya Ditaruh lagi bang Satu Dua Tiga Empat Ini kena gak sih Kena ya Oke Misi berikutnya Itu Kita perlu bikin Power ya Ini kan Ini kan Nah ini kita tinggal Masukin kayu Atau rumput Terus Oh kabel Bener Kabel Guys Kita harus bikin kabel Oke Berarti sekarang Aku harus farming Yang namanya Kaper ya Karena bikin kabel Dari kaper kan Guys Ini liat nih Lama banget ya Kalau kayak gini Jadi kita memang Harus segera bikin Smelter Biar gak manual Oh bentar Aku harusnya Taruh dulu Item tadi Biar storage Inventorynya Gak penuh Nah Yang kayak gini-gini Taruh dulu ya Sorting Tuh Lumayan tuh Ada 4 slot BTW ini Bisa ditaruh 2 slot ya Lupa lupa Sorry Bikin kabel Bikin kabel Bikin kabel Tuh udah bisa tuh Bikin semua ya Ini juga nih Jangan lupa nih Bikin kabel yang kuning juga Segitu cukup mungkin Sekarang aku pengen Bikin tiangnya Nah Oh Perlu Konkret Guys Kita perlu Konkret Konkret Yaudah yuk Nyari Konkret dulu yuk Ada gak disini Deket sini 200 meter 200 meter 200 300 Paling deket Kesana ya Ke arah Kaper Yaudah Aku mau bikin Miner Bener guys Bikin miner dulu Bikin miner dulu Dua ya Bikin dua lagi ya Oke Kita ke depan Udah mau malam guys Ini ada Ada burungnya Kenapa tiap kali kita kesini Pasti ada makhluk ini ya Tiap kali kita menuju ke Tempat-tempat yang ada Or Normal ya Normal ya Ininya normal Lumayan Tuh Hei Langsung bikin disini Gimana ya Taruh aja deh Minernya Taruh dulu Taruh dulu Satu Dua Sambil ini ya Sambil mining dulu deh Mungkin gue kumpulin Sampai Seratus atau Dua ratus guys Sambil menunggu Si robotnya Bekerja Oh cepet banget Ternyata ya Iya bener Cepet cepet Kita bantu ya Biar lebih cepet Kayaknya cukup Gak nyampe Gak nyampe Dua ratus Lumayan lah ya Seratus Enam puluhan Kita balik lagi Kesana Bikin Kabel Atau Bikinnya Dari sini Bener guys Daripada kita Balik Balik Gini Ide nya Adalah gini Kita bikin dulu Konkret Terus bikin Melter disini Langsung bikin Kabelnya Biar gak dua kali ya Karena kita gak punya Foundation Temen temen Kita belum bisa ya Belum bisa bikin Rapi Oh iya Reinforce nya Reinforce Bikin Reinforce Ih Inventory nya penuh Terus loh Delete Lah Kayaknya Smelter tuh Gak perlu Reinforce Gak sih Betul guys Salah liat ya Ini konstruktor Yaudah Yuk Tapi kayaknya Bener ya Limestone itu Gak bisa Dismelter Iya Gue beringat guys Dia langsung Dikonstruktor ya Maklum Sudah beberapa bulan Gak main ini Tinggal Masukin ya Masukin manual Bener Nah Masukin manual Kayak gitu Oke Ini Ambil lagi Nah Kita tarik kabelnya guys Biar gak blok balik Maksimal Kesini Yang ini Baru pake smelter Sama iron nanti ya Sini aja deh Satu Kesitu Aduh Waris muter ya Atau bisa langsung connect nih Nembus Oh Langsung Bisa Nembus Ini kita taruh kayu ya Tapi yang keluar tetap aja daun Lanjut Smelter Cover ingot Eh cepet banget itu larinya guys Mau kemana dia Ngeri Ini cuma bisa seratus ya Bener gak sih Yap Betul sekali Cuma bisa seratus Oh Jangan lupa Ini kan Jangan langsung connect gini Jangan langsung connect gitu guys Karena dia ada Batasnya Batas Koneksi yang bisa kita hubungkan ya Aku perlu kabel Masukin lagi yuk Ini nih Rumput Segini dulu Mana tadi Ini ya Kita harusnya kesini dulu nih Nah Ini kita Disconnect Gimana caranya Ini ya bener ya Bener gak Oke Bener kan Baru kesini Tuh guys Sudah jalan tuh Yang sana gimana Gak keliatan Naik dulu yuk Nah itu Tuh hijau ya Hijau ya Tuh hijau tuh Ini Oke Sudah jalan Apa yang belum Iron Kocak Ironnya terakhir jadinya ya Kocak dulu Kurang wire Kurang wire Kurang wire Eh BTW kita belum bisa bikin ini ya Bikin conveyor kan Kayaknya belum bisa guys Kita harus kesini dulu nih Ah betul Kita harus kesini Tuh 55 22 13 13 Pelan-pelan ya Aku mau bikin untuk Untuk iron dulu Ini Ini ya Aku masih belum familiar loh Sama kontrolnya Pelan-pelan Kita pelajarin lagi ya Iron ingot Walaupun manual Gak apa-apa Taruh aja dulu semuanya Nah Nyomot dari sini Boleh Semuanya udah ya guys Artinya Kita bisa fokus Ke upgrade Yang keempat Ya kan Aku perlu banyak Ini ya Perlu banyak iron 200 cukup sih Sambil nunggu ini Kita bikin juga ya Bikin ini lagi Tapi sebenarnya udah bisa pake konstruktor sih Temen-temen Gak apa-apa lah ya Manual dulu aja lah ya Nanggung ya Ketika kita udah punya Conveyor Baru deh 75 Sekarang kabel Eh kabelnya udah cukup sih Konkretnya juga udah cukup Let's go Kalau gitu guys Kita akan Unlock Lagi Level 4 Selesai Oh Udah Berisi Beda guys Kita udah bisa bikin Conveyor Kata si Eda Ini Udah bisa kita buang ya Eh Udah bisa belum sih Kayaknya Kita belum punya Minernya deh guys Bener gak sih Ah belum 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 bisa Minernya belum bisa Kita buang Kita harus unlock dulu Ininya Minernya dulu Cek lagi ya Cek lagi power Masih cukup banyak Masih banyak Langsung aja kali ya Kita kelima nih Apa yang diperlukan 75 50 20 Berarti Sekarang Yaudah Kita taruh konstruktor yuk Nah Konstruktor Langsung aja lah ya Terus Ini Conveyornya Connectin ke Hmm Jangan kesini ya Oleng nanti Kita perlu bikin lagi Satu sih Udah Udah terbikin Fokus kesini Iron plate ya Eh ini Copper Kocak Arusnya Wire Tuh Wirenya udah Diotomatiskan ya Kecuali yang ini Yang ini masih manual guys Aku harus Ngambil-ngambil ini nih Tuh Ngambil kayak gini Baru dimasukin Nah Kayak gitu kan Aku mau ambil limestone Limestone ku Eh banyak lah Gak usah Guys Sudah bisa ini Langsung bikin aja Cukup ya Cuma puluh-dua puluh kok 20 Konkret Terus kabel Nah kabel kan Wirenya udah kita bikin tadi Tuh Udah tuh Yuk 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 Ambil yuk Tuh Lumayan kan Kita gak Ini ya Gak terlalu Manual banget ya Oh Perlu banyak ya Karena dia bikin Satu kabel itu Dari dua wire Oke Oke Kita perlu banyak guys Sekarang baru 50% Lebih dikit lah ya Oke Oke sambil menunggu Kita bikin yang Iron rod dulu Terus kita Bikinkan juga Konstruktor dong Untuk si iron Masa gak dibikin Kurang dua Kurang dua Aduh Fokusnya terpecah Ini guys Bikin ini Cukup lah Yang empat ya Yaudah Gak apa-apa Fokus kesini dulu Boleh Kita bikin Konstruktor nih Mana depannya Ini ya Disitu aja lah Anda masuk Mana kabel Boleh Bikinkan saya Iron plate Sudah Ini dia Upgrade Berikutnya Gue pengen liat Perubahan yang terjadi apa Inikah Di atas ini kah Oh Yang ini Yang ini Yang nomor dua ya Jadi Kita perlu Bikin Ini matiin Ini matiin dulu ya Eh gak ada Kabel Ternyata gak ada Wire guys Nah Begitu Nah Gini kan Oke Thank you Ada Informasinya Kita kasih Rumput Yang ini kita kasih Rumput Eh Atau bisa diolah Kalau gak salah Temen-temen Biomast itu bisa Diolah kan Tapi Belum ada Resepnya Jadi sekarang Jadi sekarang aku Bakar rumput nih Yaudah Gak apa-apa Yang ini kita masukin Kayu ya Artinya Dengan Upgrade 5 Kelar Guys Miner Udah Bisa Hehehe Udah bisa ya Nih Nih Kita ambil nih Anda Sudah Tidak Diperlukan Anda Juga Udah Bisa Belum sih Oh udah pas nih Barangnya Bahannya ya Ini minernya Beda gak sih guys Modelnya berubah gak sih Berubah cuy Ini Perasaan gak ada nih Di belakang ini Gak ada ya No power Oke Sip Akhirnya Fully Automatic Temen-temen Dari Miner Dibakar Dismelter Dan Akhirnya Menjadi Wire Nah Ini tinggal Ditaruh Di storage Bisa gak Lewat Disini Lewatin Tanaman Ini Tuh Hehehe Udah bisa tuh Kita perlu Cukup banyak Iron plate Sama Iron rod Atau Kita bikin Minernya Dulu Semua ya Ini nih Yang iron nih Oke Kita Crupting Crupting Dulu Segini Cukup ya Cukup 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 ini Udah Lebih dari cukup Ambil Semua Sip Ini kita Pecahkan dulu Bongkahan Ini Ayo Nah Miner Kedua Guys Pelan-pelan Ya Arahnya Kita ubah Kesini Bisa 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 Nah Gini Awal Gapapa Kita Kayak Gini Aja Nih Desainnya Random Aduh Perlu Lagi Tiang Satu Ini Itu Itu ya Kesana Dulu Yuk Miner Oke Bisa 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 Guys Kita Pelan-pelan Aja Aku Tinggal Bikin Minernya Kan Terima Terima Kasih Portable Miner Kalian Akan Dirubah Menjadi Ini Nah Bisa Gak Gitu Ya Sebentar Kita Lihat Dulu Kocak Bener Terlalu Deket Gak Bisa Coba Sekali Lagi Sekali Lagi Kayaknya Gak Bisa Gak Sini Harus Dimajuin Tuh Gak Bisa Inventory Aduh Ini Bakal Melayang Ini Jadinya Coba Aja Dulu Oh Gak 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 Nah Satu Kesitu Satu Kesitu Sudah kan Nih Gue masukin Lagi Aku bisa Taruh Disini Ini Dia Batunya Langsung Terubah Jadi Ini Jadi Concrete Gak Pake Smelter Udah Semua Kita Tinggal Ambil Bahan Kayaknya Udah Cukup Wire Udah Concrete Kurang Berapa Kurang 9 Doang Jangan Lupa Ambil 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 Rumput Dan Ini Dia Temen Temen Akhirnya Powernya Habis Ini Kayaknya Gara Gara Oh Kayunya Habis Kayunya Habis Rumput Ini Juga Habis Jadi Semuanya Udah Habis Oke Masukin Lagi Rumput Ini Juga Nyalakan Kita Harus Cepet Nyari Koal Temen Temen Gak Papan Nikmatin Aja Prosesnya Ini Bakal Terjadi Ambil Baru 15 Sip Sudah Setelah Ini Kita Dapat Apa Ya Dapat Apa Guys Sebentar Gimana Cara Cara Ngelihatnya Inventory Biomas Banner Lagi Nah Ini Resep Yang Kita Cari Mengolah Rumput Menjadi Ini Oke Eh Konkretnya Hilang Guys Kurang Sembilan Ya Sorry Belum Dibikin Tuh Udah Tuh Thank you Gak ada perubahan Oh Ini Kapalnya Ya Nah Ini Guys Kapalnya Udah Mulai Dateng Aku Sambil Ngumpulin Rumput Ya Takutnya Mati Lagi Tier 1 Sama Tier 2 Udah Bisa Kata Si Ada Mati Lagi Tuh To Initiate Project Assembly By Building The Space Elevator This Objective Will Take A Significant Amount Of Resources So Fix It Recommends Getting To Work Itu Dia Teman Teman Objektif Utama Kita Udah Mulai Kelihatan Space Elevator Itu Yang Bakal Panjang Prosesnya Bakal Panjang Banget Cukup Gak Segini Aku Ngumpulin 100 Ah Gak Cukup Ini Guys Mana Ya Rumputnya Dikit Banget Disini Tapi Kita Olah Jadi Biomas Coba 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 Dulu Yuk Dan Di Game Ini Kayaknya Gak Spawn Rumputnya Gak Spawn Balik Bener Gak Kayak Gak Spawn Tapi Yang Penting Ini Kayu Lebih Tahan Lama Dibandingkan Rumput Oke Cukup Udah mulai pusing Guys Ngambil dari rumput Kita ambil dulu Yuk Semuanya Yuk Ini ambil Ini abis ya Rumputnya Kita ubah menjadi Biomess Nah Ini nih Ini lebih bagus Lebih bagus Dan tahan lama Lumayan ya Dapet 200an Bisa tuh Sampai 400 Sip Sip Jadi masing-masing Kalian akan mendapat Supply 200 Tuh Jalan lagi Oh iya Kita harus bikin ini Space elevator Guys 500 250 400 Banyak banget ya Oh iya Kita bikin ini Barunya dulu yuk Storage Terus ini aja dulu ya Nah Masuk Ini kumpulin Semua wire Disitu Ya kan Ini masih jalan Semua Sama ya Yang ini juga ya Nah ini mentok Guys Kenapa ya Nggak terlalu cepet Kah Dia memproses ini Oh iya Betul Harusnya kita perlu Dua konstruktor Ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Biarin aja Masuk Satu lagi yuk Karena kita perlu Banyak banget ya Udah mulai nih Udah mulai kelihatan nih guys Grindingnya Ini dia Storage Ketiga Tuh Udah semua guys Aku tinggal nunggu ini ya Nunggu Sampai 500 Concrete 250 400 Dan 1500 Tapi tenang Semuanya Sudah Otomatis Tinggal nunggu aja ya Paling gini Kita bikin Ini lagi yuk Miner lagi Ya tapi Listriknya gimana ya Cukup kah Kita cek Yang Warna biru Maximal consumption Production Nggak cukup guys Kita harus bikin ini Paling Aduh kenapa Makhluk ini Bikin lagi ini ya Oh Sekarang Temen-temen Lihat-lihat Ini baru nih Ada tempat Untuk Masukkan Bahan Bener kan Disatisfaktor Yang delapan Pun belum ini Kita harus manual guys Harus manual gini Masukkan satu-satu Jadi sekarang Udah ada ininya Oh berarti gini Kita bisa bikin apa Bikin constructor Bikin kabel dulu ya Masih banyak Yang belum kita Otomatiskan Manual semua ini guys Masih harus manual Nih Bisa Yaudah Taruh sini yuk Gue taruhnya Nah random aja ya Random dulu aja Sip Jadi ini Pilih yang kayu Atau ini Mungkin Mungkin ini nih Mungkin rumput ya Tuh Nanti masuk ke sini Bentar nggak sih guys Bentar ya Jadi biomass Masuk ke sini Wah Makin canggih guys Satis factory nya guys Aku perlu Tiang Tiang Mana tiangnya Nganggur Ah ini ada nih Tuh Tapi dia nggak bisa Ini ya Temen-temen Nggak bisa Otomatis ya Aku harus pindahin Resetnya ya Hmm Iya betul Harus dipindah-pindahin Kayak gitu Tapi nggak apa-apa ya Udah lo main banget nih Ini bisa otomatis Ternyata guys Ada inputnya sekarang dia He he Oh iya ini harus di connectin Udah kan Udah connect kan Kita cek dulu Nah Maksimalnya 70 sekarang ya Artinya Aku kalau mau bikin miner lagi Udah bisa Bikin miner nya si Siapa ya Iron aja ya Kita bikin satu lagi Iron Karena aku mau bikin Yang plate nya ya Yang plate Yang plate Kita bikin yang plate Mana satunya Oh ini Di belakang ternyata guys Hilangkan dulu Bongkahan Sip Ngarahnya Kesini boleh Tuh Bikin lagi Reinforce Yaudah Aku akan sebarkan Crafting-crafting ini Dimana-mana ya Daripada belakang Balik guys Eh perlu apa itu ya Nah Itu dia Screw Screw Melter dulu Masuk kesini Baru konstruktor Kurang 3 Oke Sekarang kita pilih apa Pilih iron plate Nah Itu dia guys Terakhir storage ya Empat step Empat step ya Emang gini ya Awal-awal emang gini kok Banyak yang harus Dimanualkan ya 10 Terus Ini bikin lagi Minimal resource-resource Yang simple-simple Kayak gini Udah kita otomatiskan Kurang 1 doang guys Nah Tuh Next Listrik Aduh penuh semua ya Penuh semua Ini aja nih Ambil itu Taruh kesini Kabelnya pun Ini ya Jadi spaghetti nih Guys Udah keliatan Listriknya padam lagi Ini penyebabnya Enggak Ini Enggak juga Artinya yang ini ya Bener yang ini ya Sorry Gua lupa masukin yang ini Ternyata tadi ya Sip Udah nyala kembali Rumputnya udah kurang guys Gak bisa Nah tuh Ambil tuh kayunya tuh Oke Udah jalan Tuh Miner keempat ini ya Iron lagi Udah sih harusnya Masuk gak? Masuk Harusnya ini masuk ya Nanti Yang belum otomatis Tuh Ini ya Screw Guys Screw nanti aja ya Screw nanti aja Kita coba cek yuk 168 Guys Masih banyak kurangnya Coba kita cek yang wire Oke Wirenya udah 500 Kurang 1000 lagi ya Ya udah berarti gini Gua tinggal nunggu Temen-temen sambil menunggu Kita explore ya Bener gak? Tapi pastikan dulu nih Ini cukup gak? Dia mati Yaudah gak apa-apa guys Yuk kita explore Kemana dulu ya Aku pengen explore ke Air-air Kita ke air-air dulu yuk Kita sambil nyari ini Temen-temen Sambil nyari apa? Nyari hard drive Bener gak? Nyari hard drive Kan nanti bakal Ada resep alternatif Iya betul Kita harus mulai cari ya Lokasinya ya Nah ini banyak nih Limestone Satu Itu dua Nyata banyak guys Ada gak? Hard drive Di pesisir-sisir ini Belum kelihatan sih Belum kelihatan sih Tapi disitu ada lagi Item artifaknya Alien Nanti aja ya Kita udah tau disitu guys Prioritas utama adalah Mencari lokasi hard drive Dimana aku bisa menemukan hard drive Ah itukah? Kayaknya itu guys Bener 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 Yuk kita kesana yuk Ini gak bisa berenang ya Airnya terlalu dangkal Ternyata bukan guys Ini pohon-pohonnya nih Membuat halusinasi Warnanya mirip soalnya Kuning-kuning gitu kan Gak ada guys Belum menemukan aku Coba kita explore ke depan ya Guys Kayaknya ada satu disana ya Ya ada musuh Ada musuh Tapi kayaknya kita belum bisa kesana deh Eh Nembak apa dia? Barbar ya Barbar ya Hehehe Dapat baru Item baru Sejauh mata mau mandang Gak ada guys Kapal-kapal yang jatuh itu Nah Ini nih ada nih Ada power slug Gue masih inget Ini bisa digunakan untuk Untuk Overclock Bener kan? Oh ada goa Gimana nih? Masuk ke goa kah? Tepasmi dulu ini ya Semi slug spesies Tuh betul tuh Untuk meningkatkan efisiensi Wah ini Kayaknya diperbarui Temen-temen Goanya lebih ini loh Lebih hidup gitu ya Nah ini Malu kecil ini Ini meresakan ya guys Susah ini Kalau gak ada pedang ya Udah mati semua kalian Ambil Ini gak bisa Ayo sini Jamur Akhirnya kita menemukan jamur Ternyata jenisnya banyak guys The fruit of this fungus like flora Does not seem to show much potential for use However Its mycelial network is worth further investigation Store this potential resource for later use Oke oke Kita simpen dulu ya Nanti ngeresersnya Kalau gak salah di MEM Di MEM Di MAM ya Udah gitu doang ini Tembusan kemana ini? Oh Tembusan gitu doang Tidak doang guys Yaudah ya Aku pulangnya dari bawah Belok ke kiri Kita bakal cek ya Produksinya gimana Udah sampe mana Udah cukup banyak nih Liat nih Tuh Rumput-rumput Kayu Kita terkendala ini ya Karena di gurun kan Gak banyak Yuk cek dulu ya Gimana Ini apa Cek all Masih kurang Masih kurang guys Kita bikin manual aja ya Bikin manual yuk Udah Udah gak terlalu banyak ya Udah gak terlalu banyak Nah Ini masih bertahan lama Ini guys Ternyata Masukin kayu Tuh Bertahan lama ini Aman 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 Harusnya bertahan lama itu ya Wire Oke Udah bisa Udah bisa Pas banget ya Di siang hari nih Gue semalaman lembur guys Kerja Yuk kita coba lihat Ini masih sama gak sih Nih Taruh sembarang aja dulu ya Kita Lihatnya dari atas sini deh Biar enak Soalnya itu bakal gede banget kan Nah Kita lihat dulu yuk Space elevator Itu dia temen-temen Masih sama ya bentuknya Tapi kita lihat atasnya nih Oh Kayaknya beda guys Yang itu Gak tau sih Gue lupa ya Itu ada atau gak sih Tapi yang jelas Yang ini masih ada ya Yang ini Nanti dia bakal menurunkan Kayak semacam Jangkar Nah Itu dia tuh Jangkarnya guys Kayaknya bener beda guys Yang atas itu Baru ya Bener gak sih Ya gitu lah ya Ini jangkarnya Itu Tempat ini ya Kita kirim barengnya Kesana kan Oh iya Baru Temen-temen Yang paling atas tuh Yang baru tuh Ini kan memang ada ya Kita lihat pesannya dulu Pasu satu temen-temen Udah mulai kelihatan objektifnya Bisa dimasukin dari sini Atau manual ya Kalau gak salah Nah kata si Eda Ini tuh termasuk program Save the Day Temen-temen Untuk menyelamatkan Manusia Jadi sekarang Di Satisfactory Itu udah ada ceritanya Temen-temen Dulu kan Ngebangun-bangun doang kan Sekarang udah ada storynya Jadi kita ngebangun ini Itu untuk Membantu Bumi Karena kita kan Di planet lain ya Oke Kalau gitu Sampai sini Dulu Temen-temen Gameplay di Satisfactory Awal yang sangat bagus Kita sudah mulai Mengotomatiskan Sebagian besar Item-item Yang Awal ya Udah ada power juga tuh Biomast burner tuh Dan yang paling penting Tuh Space elevatornya Udah jadi Next Kita bakal Mulai ya Menyelesaikan Tier-tier yang Bagian atas guys Kita baru di tier 0 sekarang Gitu temen-temen Sampai ketemu